Halo Sobat Kulineran Anakos, masih sama gue Adi, gue lagi di mana? Lagi di Cimahi, ini adalah bakso kesukaannya semua warga Cimahi. Tapi gak cuman itu, lu tau gak Dap? Nah ini dia, ada orang terkenal nomor satu di Indonesia suka makan disini. Tau gak siapa? Nah udah dia nyebut, itu dia Pak Prabowo, ini adalah bakso kesukaan Pak Prabowo. Dan ini enak banget, warga Cimahi, warga Bandung, Jawa Barat, semuanya Indonesia. Kuliner Indonesia, semuanya harus cobain bakso sotomang uka. Enak banget. Lihat nih, bakso urat, batuk cincang, batuk telur, halus, kecil, enak banget semuanya. Ayo kita masuk. Halo Kak, aku mau mesen bakso paling enak, ini ada apa aja sih? Halo disini yang paling besarnya ada bakso istimewa. Bakso istimewa, berarti bener-bener seistimewa itu ya? Wah, menarik banget kayak gitu. Untuk disetanya ada satu tangkar. Satu tangkar? Iya, maksudnya kan yang masuk ke betam ini dari kuasa pesannya. Wow, menarik banget. Pokoknya aku mesen yang enak-enak pokoknya. Boleh ya? Aku di atas boleh? Boleh, Jawa Barat. Ayo. IAiler. IAIL. Buh. Bah, ya. Bema. Bah, ya. Bah, ya. Beat. 蹲. Barat. Bener. Baner. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai grow gitu gue. Karena Sotobasomanguka, andalannya warga Cimahi. Dan satu lagi, yang tadi gue udah bilang, ini kesukaannya Pak Nabowo. Jadi jaminan pasti enak. Kayak gitu. Jadi langsung aja deh, kita icip-icip dan cobain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kelihatan ya, udah berantakan karena tadi udah di-shoot buat khusus TikTok IG dan short video. Dan gue akan ngasih tau, rasanya itu bener-bener nikmat banget dan enak banget. Dipantesan sih, warga Cimahi dan Pak Prabowo bahkan ya, sampai sesuka dan senagi itu datang sih. Jaminan enak makannya. Dan yang paling gue bener-bener apa ya, highlight banget nih. Yaitu persotoan ya. Kameramen gue aja nyilar banget ya. Kompleks banget dari buahnya, semuanya bener-bener dipadukan dengan rasa yang enak banget. Kayak gitu. Nih, makan ya. Lihat sih. Dari masalah asinnya, manisnya semuanya bener-bener jadinya tuh dan teraduk dengan rapi banget. Tapi gak lengkap kalau kita gak pake jeruk nipis ya teman-teman. Ini jeruk nipis nih. Nipis. Kita aduk-aduk teman-teman ya. Cobain dulu. Ngiler loh pada. Enak banget pas dipake jeruk nipis. Asemnya langsung nampol dan yang asem itu gak nutupin. Tapi dari pedesnya, dari asinnya masih ada dan terasa banget kayak gitu. Terus, nah kalau gue biasanya makan pake mping, teman-teman. Mpingnya nih, be, giniin aja nih, Dap. Kameramen gue biar ngiler. Enak banget. Nah, kalau nasi gue kasih tau, pake acar teman-teman. Nih acaranya ya. Udah. Nih acaranya. Udah. Bener-bener istimewa banget. Sotonya bener-bener enak banget. Kayak gitu ya. Udah. Apalagi nih ya teman-teman mau nyobain ya. Ini udah enak banget pokoknya. Mie ayam. Nah, ini. Mie ayamnya gitu teman-teman ya. Dagingnya tuh bener-bener full daging. Gak ada tulangnya gitu. Nih, ini biar gue tunjukin sama kalian. Ini mie ayam nih. Nah, emang tak. Nampak. Gue gak pake apa-apa ya. Karena gue lebih suka original rasanya tuh. Emang maksudnya keracikan dari setnya gitu loh. Dan. Apa ya. Pas gue coba tuh. Si tekstur mie-nya tuh. Chewy gitu. Lembut. Dan. Rade gendut kan kayak gue. Kayak gitu. Jadi bener-bener. Gak yang pipih banget. Jadi enak banget. Kayak gitu. Nih, kita coba. Hmm. Gak banget. Gue ngerti lagi sih. Wajar banget lagi-lagi ya. Jadi andalan warga Cimahi. Tuh liat. Beuh, melimpa banget. Melimpa banget. Yang andalan warga Cimahi dan Prabowo. Makan di sini. Pak Prabowo ya. Dan ngasih kerupuknya juga gak kulit. Enak banget. Gak pelit banget ngasih kerupuknya. Hmm. Enak banget. Hmm. Uduh. Apalagi bingung gue. Banyak banget. Baso-baso temen-temen. Baso. Lu liat ya. Tadi ini. Ini baso telurnya. Pas dipotong tuh padet banget. Jadi si telur sama itu tuh bener-bener. Nempel banget. Nah ini. Temen-temen basonya. Itu tuh baso telurnya bener-bener. Nempel. Dan padet banget. Di basonya. Terus juga. Si basonya tuh bener-bener. Berapa jempol ya? Sepuluh jempol. Enak banget sumpah. Kita coba ya. Gue sih bisa sekali hak. Suapan pertama buat kalian dulu. Anjir. Ini gue kasih. Oke. Penuh banget di mulut gue. Jadi si balutan si basonya itu. Bener-bener gak tipis. Jadi bener-bener tebel. Jadi puas banget deh. Ini bihunnya nih. Gak pelit nih gak sih bihunnya. Liat tuh banyak banget. Gak udah dah. Terus ya. Lu tuh baso istimewa. Ini namanya baso istimewa nih. Bener-bener istimewa dan jaminan enak. Kayak gitu. Baso uratnya liat tuh. Nah ini baso uratnya. Enak banget. Bener-bener full daging. Enak banget. Buahnya tuh light gitu ya. Jadi cocok banget. Tercocok kan pake sambal. Tapi gue belum nyoba pake sambal nih. Jadi kita harus pake sambal. Mana sambalnya? Nih sambalnya nih. Teman-teman. Digit aja lah. Udah banyak-banyak. Nih tuh. Liat. Gue cuman pengen tau gimana dikuahinnya. Kayak gitu. Dan menariknya tau gak apa? Ini. Ini gue pengen tau aja. Gimana rasanya pake sambal. Terus kuahnya yang gitu-itu penuh dengan rasa. Kayak gitu kan. Bakal jadi seperti apa rasanya. Langsung aja udah. Pake sawinya biar makan sehat. Udah gue bilang. Cocok pake sambal. Kuahnya tuh yang. Bener-bener light banget. Pake sambal penuh cita rasa banget. Jadi yang udah light. Udah. Udah apa ya. Udah bener-bener. Polos. Kuahnya tuh polos yang dalam artian. Asin ada. Pokoknya semuanya. Bener-bener kompleks. Enak gitu ya. Terakhir bas walus deh ya. Gua suhalus nih. Ya. Makan cuy. Wah gila sih. Panguka gue ngerti lagi. Enak banget coy. Udah-udah. Diracik pake sambal udah juara banget. Enak abis. Kayak gitu. Terus yang gue tuh. Salfok. Sausnya tuh ya nih. Sambal asli tradisional. Gila bener-bener. Sambal pedas. Manguka tuh. Manguka sendiri tuh. Dah. Gila. Juara Manguka. Basonya udah. Apa lagi ya. Mie ayam tadi udah. Pergorengan deh. Kita salah satu ngambil sampel aja. Ini yang paling menarik. Yaitu. Gue lakin dapur udah ngiler banget. Ini baso goreng. Juara banget. Ini kita makan. Gue udah makan tadi. Ini bener-bener puas. Yang bikin lebih menarik itu baso gorengnya udah ada bumbunya. Dan digorengnya tuh bener-bener kering. Tapi dalamnya tuh masih empuk banget. Masih cuwi gitu. Nih. Nih. Wow. Enak banget. Langsung aja kita makan. Gas. Ini dia. Ini dia. Juara-juara. Oke. Lanjutnya. Ini Iga ya. Oseng Iga. Enggak sih. Enggak ngerti lagi ya. Di dalam sini tuh. Ada cabai. Bawang merah. Daun bawang. Tomat. Nah tomat ini tuh kunci. Dari segala kunci. Seger banget. Jadi gak cuman yang Iga yang di Oseng gitu. Yang agak jelas. Tapi ini bener-bener. Dari semua perbumbuannya masuk. Dan yang pasti gak? Ada bawang goreng. Langsung aja kita makan. Sedap sih kalau bisa. Gue kalau ada mic disini ya. Ada tulang rangu. Gue gigit. Enak banget. Parah. Enak banget. Udah. Juara. Terakhir-akhiran. Ini nih. Rawonnya. Ini rawon yang gue sukanya. Pekat banget ya. Kelihatan gak kaleng-kaleng. Cara masaknya. Perbumbuan dari rawonnya. Bener-bener lengkap. Gak ada yang. Apa ya. Yang. Bukan mis. Tapi. Yang gak kelewat. Bener-bener tuh. Hitemnya pekat banget. Dan. Gue suka banget. Kalau udah dinasin. Wow. Ini ya. Ini. Ini juga masih benak banget bumbunya. Karena gue suka kuahnya. Tapi gue cembunin dong. Di kuahnya langsung. Jadi terlalu banyak dinasinya. Tapi gue emang suka kuahnya. Di kuah semangat. Ini nih. Udah dah. Suapan. Tenang. Ini ada bau-bau yang aneh. Semua baunya enak. Yang pastinya empuk. Bener-bener gak ngelawan si dagingnya. Enak. Rawonnya. Mau kak. Oke. Udah. Yang sekarang minum-minumannya. Sekarang teman-teman. Sobat kuliah nafos. Gak lengkap ya. Kalau makan pedas-pedas. Makan yang berbumbu. Berkaldu. Ataupun itu. Kalau gak pake minuman yang seger. Ini jeruk nipis nih. Luat. Minum cuy. Wow. Jeruk nipisnya. Pastinya terasa. Asamnya pas banget. Jadi ini cocok buat teman-teman kalian. Makan baso. Makan soto. Manguka. Dengan minuman. Jeruk nipis. Tapi. Ada tapinya ya teman-teman. Ini yang juaranya. Tadi ya. Pas dishoot dishoot nih. Bener-bener. Esnya tuh banyak banget. Tapi gue lebih suka yang begini nih. Yang udah cair begini. Ini namanya. Apa ada? Es campur ya? Es campur. Nih. Udah cincau. Terus ada. Apa sih? Ini tuh yang merah-merah tuh. Mutiara. Ada alpukat. Terus ada nangkanya. Udah. Sikat. Bar-bar dulu kali ya. Langsung. Ada kolam kali juga. Yang gue demen. Walaupun udah cair nih ya. Si tetesnya bikin. Ya nyemplung-nyemplung. Si tetesnya. Bikin es campur ini. Kayak gitu. Bener-bener. Memikirkan banget. Jadi walaupun cair. Masih manis. Dan masih terasa enak. Oke. Terakhir. Nyemplung guys. Kayak gitu. Oke. Ini adalah es teller. Bener-bener bikin teller. Dan dijamin nikmatnya. Kayak gitu. Terus. Ini salvok. Lu kalau makan di suatu mangkuk. Lu bakal denger suara-suara. Lagu-lagu. Jadul. Jadi ingat. Jaman-jaman. Jaman dulu. Bukan jaman-jaman penjajahan ya. Jadi enak banget. Ini. Vibe-nya luas. Eh vibe-nya enak. Terus juga parkiran luas. Tempat juga luas. Terus juga yang paling penting. Mushola. Kamar mandinya bersih. Temen-temen. Kalau mau ada rapat. Sambil makan suatu mangkuk. Ada VIP. VV office gitu. VV room ya. Bener ya. Kayak gitu temen-temen. Jadi udahlah. Ini terakhir. Enak banget. Es teller. Bener-bener bikin teller. Jamin nikmat. Alpuket. Gue suka batang alpuket bro. Perpaduan alpuket. Nangka sama. Kelapanya nih ya. Aduh. Nah ini udah. Sikat lah ya. Udah. 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 Enak banget. Udah. Enak banget. Huh. Ini bener-bener gue puas banget. Makan di Baso. Soto Manguka. Bener-bener. Kalau di mangkuk. Terus selamat menikmati. Bener-bener. Menikmati pisan pokoknya. Pokoknya temen-temen warga Cimahi. Harus datang. Warga Bandung. Wajib banget datang juga. Semuanya dari kuliner. Percita-puliner Indonesia. Wajib datang. Semuanya disini dijamin nikmat. Dan enak banget. Dijamin nikmat banget deh pokoknya. Kayak gitu. Jadi sebelum gue tutup. Gue bakal ngerankingin. Yang rekomendasi yang lu harus coba. Satu per sepuluh. Lapan koma. Sembilan. Lu harus coba ini. Gue soto. Soto enak banget. Lapan koma sembilan. Terus kalau buat. Basonya. Ini gue sampe. Bah liat nih. Udah pasti gue habisin sama mangkoknya. Basonya sih 9,2. Kayak gitu. Ini enak banget. Kayak gitu. Terus campur es teler. Dua-duanya. Ini lapan. Rekomendasi gue. Ini nomor tiga. Lu harus cobain ini. Dan nomor empat. Rekomendasi gue. Cobain mie ayamnya. Karena lu bakal puas banget. Anak kosan apapun itu. Bahwa bapak pekerja. Semuanya bapak ibu. Ini gak pelit. Mangukado. Liat tuh. Banyak banget. Masih banyak. Terus. Apa namanya. Rawonnya. Gue dikasih di angka 8. Ini juga enak. Patut dicoba. Yang terakhir. Gorengannya. 7,9. Kayak gitu. Ini wajib. Dan rekomendasi. Banget. Dari gue. Dari kuliner anak kos. Jadi. Thank you. Udah ngikutin. Mungkin vlog pertama gue. Atau. Review food. Food. Kayak gitu ya. Yang bener-bener. Juara bang. Thank you banget. Temen-temen. Yang udah ngikutin. Kuliner anak kos. Gue pamit. Adi masih di kuliner anak kos. Dan. Jangan lupa ikutin episode 2 selanjutnya. Di kuliner selanjutnya. Bye-bye. Amit. Selamat menikmati. Bye-bye. 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 Bye-bye.